di saat itu ibunya sedang tidur dan dia lupa kalau dia tidur sendirian tiba-tiba dia tidur miring dan bergerak seperti sedang memeluk seseorang di saat itu dia belum sadar dia lagi meluk siapa saking asiknya dia peluk sampai akhirnya dia sadar loh suamiku kan lagi di luar ya lagi di luar kota lalu ini siapa apa mungkin ini anaknya yang paling kecil yang tiba-tiba naik ke atas kasur lalu tiba-tiba dia memberanikan diri untuk membuka mata dan kagetnya adalah dia sedang memeluk pocong yo geng tekan tombol subscribe geng hey yo what's good welcome back to kamar jerry geng geng oke kembali lagi dengan konten horror kali ini gue kembali menceritakan sebuah konten horror kiriman dari teman-teman di rumah tim kamar jerry menerima sebuah email dari seorang cewek yang mana dia bercerita tentang kejadian horror nyata yang dia alami sendiri dan bahkan ini dialami oleh keluarga besarnya sebelumnya gue udah membaca dan gue udah menelah ah bener-bener gitu ya tentang cerita ini gue udah membayangkan bagaimana seremnya menjadi cewek yang satu ini langsung aja kita bahas hari ini di permisi peristiwa misteri dari berbagai sisi cerita ini diawali dengan sapaan si pengirim terhadap gue dia bilang halo kak jerry aku mau cerita sedikit pengalamanku yang dimana pengalaman ini sampai sekarang masih aku alami gue disini akan bercerita sebagai orang ketiga yang sudah paham atau sudah membaca dengan jelas alur cerita ini cerita ini dialami oleh seorang cewek yang bernama Rina nama ini adalah nama samaran Rina ini adalah seorang anak dari seorang pengusaha dan juga politikus yang dimana keluarga mereka berasal dari Jawa Tengah oke mungkin kalian bakal bertanya Jawa Tengahnya dimana namun sayangnya cewek yang nama samarannya Rina ini tidak mau memberitahukan lokasi atau alamat lengkapnya dia atau bahkan nama kota yang sebenarnya dimana dia merahasiakan hal itu di dalam kisah horror yang diceritakan ini ini ada sangkut pautnya dari akibat sifat buruk orang tuanya terkhusus untuk ayahnya yang dimana ayahnya ini memiliki sebuah sifat yang benar-benar tidak patut dicontoh dan dari sifat tercelahnya ini membuat keluarga Rina ini jadi celaka singkat cerita dia ini adalah seorang anak yang bisa dikatakan orang mampu gitu ya bapaknya pengusaha dan juga seorang politikus di rumahnya mereka memiliki banyak mobil yang terparkir di garasi mereka dan di antara mobil-mobil yang terparkir di garasi itu ada satu mobil yang tidak pernah digunakan bahkan tidak pernah disentuh sama sekali jadi ibaratkan mobil itu terbanggalai aja gitu di garasi keluarga mereka sampai berdebu mobil ini berjenis mobil kijang kapsul kijang jadul gitu ya berwarna putih tahun pembuatannya yaitu tahun 2006 cukup tua mobilnya dulunya mobil ini bisa dikatakan sangat aktif dan bahkan sangat bermanfaat keberadaan mobil ini namun entah kenapa untuk saat ini mobil itu sama sekali tidak pernah tersentuh dan tidak pernah digunakan lagi jadi terparkir begitu aja mobil ini hari demi hari menjadi saksi bisu di antara mobil-mobil ayahnya yang lain hanya menjadi sebuah besi rongsokan disitu lalu pada suatu malam terjadilah sebuah kejadian yang benar-benar aneh menimpa perempuan yang bernama Rina ini disaat itu dia terbangun pada malam hari tepatnya di antara jam 11 hingga jam 12-an gitu lah dia turun dari kamar atasnya lalu menuju ke dapur yang mana dapur itu letaknya dekat dengan garasi sesampai dia di dapur dia mengambil minuman lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang benar-benar jelas yang dimana disaat itu tangisannya itu seperti perempuan yang sedang meratapi kesedihan jadi kan ada yang kayak perempuan yang mungkin nangis karena kesakitan atau mungkin karena apa ya kayak sambil marah tapi ini benar-benar seperti meratapi kalau dia itu sedang sedih suara tangisan itu benar-benar mengganggu dan disaat itu Rina ini gak terfikir sama sekali akan hal-hal aneh yang ada di dalam otak dia adalah itu adalah suara kucing karena kan kalau kita perhatikan tingginya nada suara kucing dengan tingginya nada suara perempuan itu hampir mirip dan kalau sekilas apalagi dalam kondisi ngantuk gitu ya Rina ini baru turun buat minum terbangun gitu dia masih dalam kondisi ngantuk ya mendengar suara seperti itu yang dianggap adalah suara kucing disaat itu dia cuek dia sudah mengambil air langsung meneguk air tersebut lalu tiba-tiba disaat dia sedang meneguk air terdengar suara lain suara itu terdengar seperti suara orang berbicara yang lebih daripada satu orang dan juga terdengar suara seretan benda semacam di lantai gitu dan disaat itu dia semakin curiga Rina ini mendengar kok kayak rame banget di garasi depan rumah gue apa mungkin itu security ya karena di depan rumahnya ada security dan juga ada supir yang tidur atau kamarnya itu dekat dengan garasi tidak lama setelah itu geng tiba-tiba suara bincang-bincang orang-orang ini semakin besar suaranya terdengar seperti suara bapak-bapak laki-laki dan salah satu itu jelas banget kayak ngomong sabar ya sabar dan disaat itu Rina ini makin curiga oh mungkin bener security gue kali ya atau juga mungkin supir gue lagi ngobrol sama temen-temen ya jadi disaat itu dia tidak mau mengintip keluar dia lebih memilih cuek sambil minum lalu naik ke atas dan melanjutkan tidur singkat cerita geng keesokan harinya ketika dia berkumpul dengan keluarga di meja makan sambil sarapan disaat itu terlihat ya aktivitas seperti biasanya adiknya sibuk dengan handphone papanya sambil membaca surat kabar terus ibunya menyiapkan makanan bersama pembantu rumah tangga disitu disaat itulah Rina tiba-tiba bertanya dia nyeletuk dia bilang bu semalam denger gak ada suara cewek nangis terus kayak ada suara orang ngomong juga rame banget di depan disaat itu nyokapnya langsung ngejawab sambil bertanya hah perempuan nangis di garasi jadi nyokapnya langsung gitu terus Rina ini bilang iya ibu denger ah enggak perasaan kamu doang kali kata ibunya udah-udah siap-siap sana sekolah dan disaat itu ayahnya yang sedang membaca surat kabar melalui handphone gitu ya langsung menengok ke atas ibunya yang sedang membawa piring berjalan ke arah dapur di posisi itu ayahnya juga terheran kok ibunya kayak ngehindar gitu ketika anaknya nanya dan Rina juga merasa ada yang janggal dia merasa kayak iya ya nyokap gue kayak ngehindar udah gitu ketika gue tanya kok bisa dia langsung tebak di garasi ini adalah hal yang sangat janggal berarti nyokapnya juga denger dong tapi gak mau ngaku karena kan kalau misalkan kalimat yang normal yang seharusnya ditanyakan oleh ibunya adalah orang nangis dimana itu adalah hal yang normal kalau memang dia tidak tau apa-apa tapi ini dia langsung nanya di garasi nah disinilah Rina ini mulai menaruh curiga kepada ibunya terus disaat itu Rina langsung menyelesaikan sarapannya terus sambil ngambil tas tergesa-gesa dia juga melihat ke arah ayahnya yang mukanya tuh agak sedikit cemas namun Rina gak mau nanya gitu dia langsung mengajak adiknya untuk menuju mobil ya dimana di mobil itu sudah ada supir yang menunggu supir Rina ini bernama Pak Harjo dan ini memang supir khusus untuk Rina dan adiknya berangkat ke sekolah atau mau jalan-jalan kemanapun ya standarnya anak orang kaya dulunya Pak Harjo ini bekerja untuk mamanya Rina dia ini adalah supir pribadi mamanya Rina namun semenjak mamanya lebih fokus ke ibu rumah tangga akhirnya supir ini jadi supir anak-anaknya Pak Harjo ini sudah bekerja di keluarga Rina ini selama 8 tahun kurang lebih jadi bisa dikatakan dari Rina kecil dan Pak Harjo ini terkadang tidak pulang ke rumahnya padahal rumahnya deket sih dari rumah Rina tapi dia lebih memilih untuk menginap di kamar bawah di dekat garasi mobil keluarga di saat perjalanan Rina ini iseng nanya ke Pak Harjo dia nanya gitu Pak Harjo semalam Bapak tidur di kamar bawah atau pulang sih terus Pak Harjo nya jawab saya pulang ke rumah non ya tadinya memang saya mau nginep orang saya ada di kamar bawah kamar garasi katanya tapi semalam tuh ada kejadian aneh jadinya saya lebih milih buat nginep di rumah saya disitu Rina langsung kaget dia nanya aneh apa pak emang ada kejadian apa terus Pak Harjo sambil ketakutan ngejawab aduh gimana ya non saya gak enak ceritanya soalnya takut dianggap nakut-nakutin tuan rumah katanya gitu terus Rina bilang gak apa-apa pak cerita aja lalu Pak Harjo bilang jadi semalam itu ada kejadian aneh sewaktu saya keluar dari kamar saya tuh ada di kamar jam 10 malam saya ngerokok lalu rokok saya habis dan saya memilih keluar untuk ke warung itu tepat jam 10 lewat terus saya agak lama di warung non ya baliknya sekitar jam 11an lewat lah ya pas sampai di depan pagar pas saya balik tiba-tiba saya denger suara orang nangis dan suara itu perempuan katanya Rina di saat itu langsung kaget dia langsung bilang loh Pak Harjo juga denger itu seriusan pak bapak gak bohong terus Pak Harjo bilang iya saya gak bohong non itu jelas banget emang non juga denger saya jelas banget denger itu suara perempuan nangis dan sampai di depan pagar saya lihat kondisinya security masih tidur saya mau bangunin takut heboh lalu saya ngintip di sela-sela pagar dan non tahu apa yang saya lihat saya lihat perempuan pakai baju putih dari atas ke bawah muka pucat rambut panjang bener-bener panjang sampai ke lantai dia duduk di atas kap mobil putih serena disitu kaget mobil putih mobil putih yang mana mobil tua itu iya non di atas mobil itu saya sempat mondar-mandir saya tuh bingung saya pengen masuk karena ada barang saya yang ketinggalan di dalam tapi saya juga gak berani masuk saya pengennya pulang terus saya tunggu beberapa saat sampai tuh makhluk hilang tapi tuh makhluk gak pergi-pergi ada kali sampai jam 12 pas saya diri di depan pagar Rina ini bilang kok papa gak bangunin security lalu Pak Arjo bilang saya gak berani saya gak mau bikin rame lalu setelah itu si cewek itu kayak ngeliat ke arah saya disitulah saya langsung ambil angka seribu saya lari terbirit-birit sampai pulang ke rumah namun di saat saya lari saya merasa itu cewek terbang ikutin saya dari belakang akhirnya sangking asiknya berbincang dan itu bener-bener situasinya sangat menegangkan yang dimana itu semakin membuat Rina bingung sementara adiknya Rina itu mendengar sambil cuek sambil main hp dan game Rina di posisinya itu bener-bener pertanya-tanya ini sebenarnya ada apa dan bahkan sampai di sekolah dia berpikiran yang aneh-aneh bahkan dia sampai berpikir tentang Pak Arjo yang mana dia berpikir apa mungkin ya Pak Arjo ini pengen ngerjain keluarga gue karena banyak kasus dimana orang-orang itu justru dijahatin sama orang dalam keluarganya sendiri kayak pembantu atau justru supir dia berpikir mungkin Pak Arjo ini punya niat jahat terhadap keluarganya dan dia sempat berpikir mungkin Pak Arjo ini pengen sesuatu dari rumahnya dia dengan mengatur skenario menakut-nakuti keluarga dia dan seolah-olah apa yang dialami oleh Rina itu relate dengan apa yang dialami Pak Arjo sendiri namun di saat itu Rina gak langsung ngambil keputusan dia lebih memilih untuk mencari jalan keluar atau mencari cara untuk mengobati rasa penasarannya dia lalu dia ingat oh iya di rumah ada CCTV dan di setiap sudut ruangan rumahnya CCTV-nya itu jelas banget bahkan CCTV-nya bisa merekam suara dan ada dua CCTV yang jelas banget mengarah ke garasi satu CCTV yang berada di dalam garasi dan satu CCTV lagi berada di luar pager dan mengarah ke garasi juga sementara itu tempat rekaman atau tempat penyimpanan hasil rekaman CCTV itu berada di sebuah ruangan yang berada di dalam kamar orang tuanya jadi kalau Rina mau ngecek itu dia harus masuk diem-diem ke kamar orang tuanya atau justru dia harus minta izin ke orang tuanya untuk ngecek CCTV itu yang jelas kalau dia melakukan itu atau minta izin gitu ya yang ada gak dikasih gitu kan lalu tidak lama setelah itu akhirnya dia pulang sekolah selama perjalanan pulang sekolah dia sama sekali tidak berbicara dengan Pak Arjo karena dia masih meletak kecurigaan terhadap Pak Arjo ini dia diem seribu bahasa dan sampai akhirnya sampai ke rumah disaat dia sampai ke rumah dia melihat ibunya sedang asik menonton TV di ruang keluarga sementara ayahnya masih belum pulang dari kantor alias belum pulang kerja disaat itulah dia memanfaatkan situasi untuk menyelinap naik ke kamar orang tuanya disaat dia menyelinap ke kamar orang tuanya dia langsung menuju ke ruangan CCTV disaat itu dia langsung dengan cepat mengecek CCTV yang ada di rumahnya tersebut dan betapa kagetnya apa yang dikatakan oleh Pak Arjo ternyata benar Rina melihat di CCTV itu Pak Arjo berada jam 10 tepat di kamar depan garasi jadi Pak Arjo ini gak bohong dan Rina juga ngecek apa yang dikatakan Pak Arjo di jam yang sama dan ternyata benar-benar terlihat Pak Arjo ada di sana nah Rina memutar semua rekaman CCTV itu dalam kondisi dia tidak memute atau tidak mengecilkan suara dari rekaman CCTV itu yang otomatis suaranya cukup besar dan akan terdengar oleh ibunya yang sedang berada di ruangan TV atau ruangan keluarga namun di saat itu Rina ini kayak gak sadar gitu dia cuma fokus yaudah gue pengen liat CCTV-nya aja dalam kondisi itu dia langsung mempercepat durasi CCTV yang mengarah ke garasi yang dimana itu jelas banget terlihat kamarnya Pak Arjo disitu dia melihat benar Pak Arjo jam 10 lewat keluar pagar lalu dia memindahkan CCTV ke CCTV lain dan melihat benar juga ternyata jam 11 lewat Pak Arjo pulang dan berdiri di depan pagar sambil mengintip gerakannya seperti maling mengintip monar mandir terus dia ngeliat ke arah pos security monar mandir pokoknya kayak orang gak jelas sesekali dia mengintip dan sampai akhirnya dia kabur dari tempat itu lalu ada yang dilewatkan oleh Rina yaitu di jam 10 sampai jam 12 melalui CCTV yang mengarah ke garasi ketika dia ngecek sekali lagi CCTV itu masih dengan posisi yang sama yaitu awalnya Pak Arjo keluar dari kamar lalu dia mempercepat itu semacam jam 11 jam 12 malam lah di saat itu ya itu terlihat ada sesosok perempuan berbaju putih rambut panjang terbang di antara mobil-mobil papanya jadi bener-bener terbang gitu geng dan perempuan itu langsung turun di atas kap mobil kijang putih tersebut lalu disitu langsung si perempuan itu menangis dan tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang menggandeng anak kecil yang dimana kondisi anak kecil tersebut kepalanya itu semacam hancur pecah sebelah sementara si laki-laki itu seperti bapak-bapak tua yang tangannya buntung lalu kakinya hancur dan dia seret-seret di lantai garasi mobil tersebut barulah disitu terdengar kayak suara orang berbincang-bincang dan juga ternyata suara yang mengatakan sabar ya sabar ikhlaskan itu adalah suara si bapak yang buntung itu ternyata yang didengar oleh Rina di malam itu adalah suara bapak itu karena disaat dia memutar CCTV itu gak sadar kalau suaranya cukup besar tiba-tiba pintu kamar orang tuanya terbuka dan ternyata itu adalah ibunya yang langsung naik ke kamar dan ngecek kok kayak ada suara di kamarnya dia dan bener aja ternyata Rina sedang terlihat menonton CCTV dengan pucat dan penuh kebingungan disaat itu ibunya itu langsung panik dia langsung menuju Rina dan memeluk Rina sambil menangis dan dia bilang maafin ibu ya ibu gak jujur ibu gak jujur ibu gak mau cerita takut kamu kaget dan trauma terus Rina bilang emang kenapa bu kenapa gak cerita aja kalau memang ibu tahu kejadian ini kenapa ibu harus simpan-simpan dan ibu harus sembunyiin terus ibunya bilang sebenarnya ibu ibu tuh pengen cerita dan ibu udah liat CCTV semalam ketika dengar suara ini nak pas ibu cek ibu langsung bilang ke ayahmu tapi sayangnya ayahmu marah-marah dia gak mau liat ke CCTV tapi dia justru kayak maki-maki ibu dia marah-marah di atas tempat tidur dan ibu lebih memilih untuk yaudah gak cerita ke siapa-siapa terus Rina bingung loh kenapa kok ayah jadi marah-marah berarti ayah tahu sesuatu dong sampai akhirnya si ibunya menceritakan semuanya kepada Rina tentang apa yang terjadi terhadap keluarga mereka geng ternyata cerita dibalik ini semua bener-bener serem dan penyebab kenapa rumah mereka akhirnya didatangi banyak hantu itu juga bener-bener membuat Rina tercengang karena ternyata hal yang membuat rumahnya penuh dengan makhluk gaib itu penuh dengan hantu itu justru gara-gara mobil putih yang terparkir di garasi rumahnya tersebut ternyata ada sejarah kelam tentang mobil putih tersebut dibalik mobil putih yang terparkir membisu gak pernah tersentuh hanya terlihat seperti rongsokan tidak pernah dikendarai gitu ya itu ternyata mempunyai cerita yang cukup kelam dan panjang dan itu adalah akibat dari perbuatan ayahnya Rina dibalik kisahnya adalah mobil itu ternyata adalah mobil wakaf alias mobil yang sudah disumbangkan kepada sebuah desa jadi sekelompok masyarakat desa pernah menerima wakaf atau sumbangan mobil tersebut dari ayah Rina kepada mereka mobil ini dulunya adalah sebuah alat kampanye karena ayahnya Rina ini pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan di saat itu nah dalam berkampanye demi kemenangannya dia mewakafkan sebuah mobil dan juga sebidang tanah kepada warga desa dengan tujuan agar warga desa mau memilih dia dan simpati terhadap dia dan melihat bagaimana dermawannya ayah dari Rina ini dan dulunya mobil ini bener-bener sangat membantu warga sangat senang menerima mobil ini kalian tau kenapa? kenapa bisa sangat membantu padahal hanya sebuah mobil apa manfaatnya bagi warga desa? ternyata mobil ini adalah mobil pembawa jenazah yang dimana mobil ini dulu sengaja disumbangkan ke warga desa untuk membawa jenazah-jenazah warga desa yang meninggal itulah kenapa warna mobil ini putih nah dulunya ada stiker mobil jenazah namun sudah dicopot lalu mengapa bisa mobil ini berada di rumah Rina lagi ternyata ini berhubungan dengan pencalonan anggota dewan ayahnya yang ternyata gagal jadi si ayah ini kecewa gitu ayahnya Rina ini kecewa karena dia tidak menang dalam pemilihan dan bahkan suaranya sangat kecil di desa tersebut dia merasa kayak dihianati oleh warga desa sudah memberikan sumbangan tapi malah tidak terpilih dan ternyata geng perempuan yang menangis alias kuntilanak yang menangis yang dilihat oleh Rina itu adalah sesosok wanita yang pernah diangkat jenazahnya dengan menggunakan mobil tersebut lalu siapa bapak-bapak membawa anak tersebut? apakah dia juga pasien atau seseorang yang jenazahnya dibawa? justru bukan ternyata kisahnya adalah bapak dan anak itu adalah korban yang ditabrak oleh mobil jenazah tersebut karena di saat itu mobil ini sedang membawa seorang pasien yang sekarat karena tergesa-gesa dan terburu-buru akhirnya mobil tersebut menabrak seorang bapak-bapak dengan anaknya hingga meninggal dunia dengan kondisi tangannya putus dan kakinya hancur serta anaknya yang kepalanya hancur sebelah nah makanya mereka datang ke situ jadi kalian bisa bayangkan ya geng bagaimana makhluk-makhluk yang meninggal atau mati penasaran ini mati tidak tenang ini tidak datang ke rumah Rina karena benda yang ada di rumah Rina tersebut adalah benda yang memiliki kesan buat mereka atau memiliki sebuah kisah tragedi yang menyeramkan dengan mereka semasa hidup jadi wajar mereka mendatangi tempat tersebut dan di saat mobil ini diambil oleh ayah Rina ketika dia kalah dalam kampanye dia langsung mencopot semua stiker mobil jenazah tersebut dan mobil itu tanpa dibersihkan gak pernah dijual langsung dimasukkan ke garasi dan taruh begitu aja ternyata nih geng ya seperti yang gue katakan tadi dia juga mewakafkan tanah jadi mobil dan tanah dan sebidang tanah yang dia wakafkan itu hasil dari saran seorang anggota di partainya dia yang mengatakan beli tanah yang tepat di sebelah masjid di desa itu lalu tanah itu wakafkan berikan kepada warga desa di saat itu ayahnya Rina ini terpikir untuk memberikan tanah wakaf itu dalam rangka memperbesar atau memperlebar masjid karena memang di sebelah masjid letaknya namun di saat itu si salah satu anggota dari partai ayahnya Rina ini menyarankan untuk menjadikan tanah itu sebagai tanah kuburan bukan untuk memperlebar masjid karena menurut dia buat apa memperlebar masjid toh masjidnya udah ada jadi nanti ketika itu dilebarkan jadi gitu itu tidak akan berkesan karena masjid itu atas nama warga atas nama desa bukan nama kamu jadi kamu harus cari alternatif lain yang lebih berkesan dan lebih berguna dan membuat warga hutang budi dan di saat itu tanah tersebut diputuskan untuk dijadikan makam atau tanah kuburan karena gak ada salahnya kuburan di sebelah masjid malah lebih bagus gitu kan didoakan akhirnya disitu bener-bener ya masyarakat disana hutang budi lah ya merasa simpati gitu terhadap ayahnya Rina ini dan bahkan tanah yang diberikan oleh ayah Rina ini itu jauh sebelum kampanye itu kayak 2 tahun sebelumnya dia udah ngasih jadi dia udah bener-bener mengharumkan nama dia di desa itu selama tanah itu diwakafkan dan sudah dijadikan kuburan ada sekitar 50 lebih lah hampir 100 lah bahkan ya jenazah yang sudah dikuburkan di lokasi itu dan ada beberapa puluh keluarga yang sanak familinya dikuburkan disana dan kalian tau apa geng bener-bener miris ayah Rina ini justru juga mengambil tanah wakaf itu dia meminta tanah wakaf itu kembali dan menggali semua kuburan yang ada disitu mengumpulkan tulang belulang dan tulang belulang itu dipulangkan diserahkan lagi ke rumah keluarga si mait atau si jenazah biadep banget gak sih kelakuannya ya bahkan ada dua makam yang baru aja dikubur jenazahnya itu juga ikut digali diangkat mayatnya langsung dipulangkan lagi ke keluarganya kalian bayangin tuh baru dua hari kalau tubuh manusia itu sedang pembusukan gitu kan kejam banget disitulah kelakuan minus bapaknya ini yang menyebabkan keluarga mereka dihantui dan gak cukup sampai disitu tanah wakaf yang tadinya kuburan dan bersebelahan dengan masjid ini justru dijadikan sebuah usaha peternakan oleh bapaknya yang dimana basicnya kebanyakan dari peternakan itu kalau gak dirawat ya bau kalau misalkan itu peternakan kambing apalagi itu bau banget gitu ya bau kotoran kambing kan gak etis banget gitu letaknya di sebelah masjid disaat itu warga sangat ngamuk tapi gak bisa berbuat apa-apa karena ayah dari Rina ini adalah orang besar mereka hanya bisa menyumpah serapah serta mengutuk ayah Rina atas apa yang telah dia lakukan dan mulai disaat itu banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumah keluarga Rina ibunya juga bercerita nih geng pernah ada sebuah kejadian mistis yang benar-benar mengerikan dialami oleh ibunya disaat itu ibunya diganggu selama beberapa hari berturut-turut dimana disaat itu ayah dari Rina ini sedang bekerja di luar kota dan kejadian ini tidak lama setelah ayahnya membawa pulang mobil jenazah serta mengambil kembali tanah kuburan disaat itu ibunya ini ingin tidur jadi dia masuk ke dalam kamar tiba-tiba cincin yang dia pakai di jarinya itu jatuh ke lantai ketika cincin itu jatuh dia langsung nunduk dan mengambil cincin lalu secara tidak sengaja dia melihat ke arah bawah kasur dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat di bawah kasurnya ada gundukan tanah dan juga batu nisan yang itu jelas-jelas bentuknya seperti kuburan disaat itu dia langsung wah gak tenang gitu dan langsung cuci muka ngambil wudhu dan dia langsung naik ke atas kasur untuk tidur disaat dia tidur dia juga merasakan kayak ada helayan rambut di mukanya dan disaat itu dia merasa gak peduli dia bener-bener pengen nyewakin dan langsung tidur pulas gitu melupakan kejadian malam itu walaupun dia sadar dia tidur dengan kondisi ada seseorang yang melihat dia di atas bantal tidurnya lalu ada kejadian lain geng di hari berikutnya dalam kondisi ayahnya juga belum pulang disaat itu ibunya sedang tidur dan dia lupa kalau dia tidur sendirian tiba-tiba dia tidur miring dan bergerak seperti sedang memeluk seseorang disaat itu dia belum sadar dia lagi meluk siapa saking asiknya dia peluk sampai akhirnya disadar loh suamiku kan lagi di luar ya lagi di luar kota lalu ini siapa apa mungkin ini anaknya yang paling kecil yang tiba-tiba naik ke atas kasur lalu tiba-tiba dia memberanikan diri untuk membuka mata dan kagetnya adalah dia sedang memeluk pocong dia langsung berteriak disitu karena udah gak tahan dia bener-bener kaget dia berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya membangunkan para pembantu di bawah dan pembantunya naik ke atas pembantunya langsung mendobrak pintu kamar dan juga berteriak melihat kondisi ibunya Rina ini yang dimana di atas kasur ibunya itu sudah berumuran lumpur dan juga tercium bau busuk dan setengah badan ibunya Rina juga ada lumpurnya karena dia habis memeluk dan ibunya Rina ini sambil nangis udah gak tau mengapain sampai akhirnya ibunya Rina ini gak mau ayah Rina tau dan dia bilang tolong ya jangan beritahu suami saya sekarang kamu bantu saya ngebersihin kasur ini please tolong dan di saat itu si pembantu langsung ngambil air dan sambil ketakutan sambil gemetaran dan juga ibunya Rina ini sambil nangis gitu geng ngebersihin kasur di saat ngebersihin kasur ada sebongkah semacam tanah liat gitu ya tanah lumpurnya itu di atas kasur yang kegencet atau kepencet oleh si pembantu yang bunyinya itu retak kayak gitu dan tiba-tiba keluar belatung serta kayak daging busuk yang bener-bener bau yang ternyata itu adalah tengkorak anak kecil disitu si pembantunya langsung muntah-muntah dan juga gak berani lagi ngebersihin sampai akhirnya yang harus turun tangan adalah ibunya Rina dengan gemeteran sambil nangis sambil ketakutan dia membersihkan tengkorak yang penuh belatung tersebut lalu di saat itu kita kembali ke Rina yang sedang di dalam ruangan CCTV mendengar cerita sang ibu dia langsung gemeteran ketakutan dan bener-bener gak kuat dia bilang bu kenapa kita gak pindah aja kenapa gak kita cabut aja dari rumah ini kalau memang gangguannya udah kayak gini atau kenapa ibu gak manggil orang pintar terus ibunya bilang ibu gak berani ibu takut ayahmu marah ayahmu sedang dalam kondisi drop depresi ibu gak berani nambah-nambah masalah ayahmu kalau ibu bilang ke ayahmu pasti ayahmu marah kalau ibu bawa orang pintar pasti ayahmu curiga dan lebih marah lagi jadi ibu lebih memilih pasrah dan yang harus kamu tahu setiap maghrib ada beberapa kuntilanak yang berkeliaran terbang di atas rumah kita kalau kamu keluar kamu akan bisa melihatnya akhirnya Rina di saat itu bener-bener penasaran banget dan dia langsung turun ke bawah dan menuju garasi untuk memastikan bener gak sih semalam itu ada sesuatu yang aneh dan juga apa yang dia dilihat di CCTV ada bekasnya gak ternyata bener ketika dia sampai di garasi posisi kap mobil yang berdebu itu ada bekas orang duduk dan juga di lantai garasi rumahnya itu ada bekas seretan semacam seretan sesuatu dan juga ada bekas kayak darah yang sudah kering dan Rina yakin banget kalau itu adalah bekas hantu yang datang ke garasi dia yang dia lihat di CCTV dan Rina mengatakan sampai detik ini sampai dia mengirim email ini ke gua keluarganya masih dihantui dan masih menjalani kehidupan dalam penuh ketakutan oke gua cuma bisa mendoakan semoga nih geng ya atas apa yang gua ceritakan ini mungkin bisa terdengar oleh keluarga Rina yang lain atau sepupunya atau siapalah sodaranya yang mungkin bisa berbicara dengan ayah Rina yang sedang di masa terpuruk atau masa depresi ini dan menurut gua kalau memang kejadian ini masih dia alami sampai sekarang berarti ini udah lama banget dong iya dong masa kampannya kan udah beberapa tahun yang lalu ini udah mau kampannya selanjutnya berarti dia udah menjalani kehidupan berdampingan dengan makhluk-makhluk ini udah cukup lama yang artinya ini belum kelar-kelar tapi gak tau ya kita gak tau kebenaran sebenarnya kayak gimana ya hanya Rina dan keluarganya yang tau selamat menikmati